Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh Oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, menggembatkan publik. Penglibat TNI Jendral Agus Subiat Nom juga turut menyoroti kasus tersebut. Jendral Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap Oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah kepala staf TNI Angkatan Darat. Perkhianatan itu disampaikan oleh Jendral Agus pada minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jendral Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jendral Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, tujuh relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan Oknum Prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4-4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum.